Kazumi Arimura yang semakin nimut dan sangat menarik seiring banyaknya acting dalam drama maupun film yang telah diperankan olehnya Kazuma sendiri telah beracting selama kurang lebih 10 tahun dalam berbagai macam karya yang selalu menjadi bahan perpijangan karena kemampuannya dalam break Kali ini akan merekomendasikan film yang dibintangi oleh Kazuma Kazumi Arimura yang saat ini sudah menjadi salah satu aktris ternama baik di Jepang maupun dikenal di Indonesia untuk kalian tonton Tak perlu berlama-lama lagi langsung saja simak videonya berikut ini Bercerita tentang Satoru Fujinuma yang dilanda rasa takut mengekspresikan dirinya Dia memiliki kemampuan misterius yang memaksanya untuk mencegah sebuah kematian dan bencana dengan cara mengulur waktu sebelum insiden tersebut terjadi sampai kejadian kecelakaan bisa dicegah Karena putus asa dalam menyelamatkan korban, maka dia mengubah diri kembali pada kehidupan masa lalunya sebagai murid sekolah dasar Yaitu satu bulan sebelum teman sekelasnya yang bernama Kayo Hinazuki hilang Selanjutnya, Satoru akan memulai untuk menyelidiki misteri balik hilangnya Kayo Suatu hari, dia terlibat dalam sebuah insiden yang telah melibatkan dirinya sebagai pembunuh Film ini menceritakan tentang virus zombie yang menyebar di Jepang Orang-orang yang terkena virus akan menjadi zombie dan disebut Zhihien Banyak penduduk Jepang yang menjadi Zhihien sehingga menimbulkan kemanikan di seluruh kota Hiromi Ayakari dan Hideo Suzuki sama-sama melarikan diri dari kota Maksam in like a lion Reiki Riyama adalah pemain shogi atau catur Rishiya 17 tahun Ia memulai debutnya sebagai pemain shogi profesional saat ia berada di sekolah menengah Rei memutuskan tinggal sendiri secara mandiri di Tokyo Setelah bertengkar dengan keluarga angkatnya, orang tua dan adik perempuan Rei sudah meninggal Karena kecelakaan lalu lintas saat Rei masih kecil Sangatsu no Lian Koeni Reiki Riyama adalah pemain shogi Ia memulai debutnya sebagai pemain shogi profesional saat ia SMP Dia tinggal sendiri di Tokyo Karena orang tua dan adik perempuannya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas saat dia masih kecil Suatu hari, Reiki Riyama bertemu dengan tiga saudara perempuannya yang merupakan tetangganya Ketika saudara tersebut adalah Akari Kawamoto, Hinata Kawamoto dan Momo Kawamoto ini adalah pertemuan pertamanya dengan seseorang di luar dunia Selama bertahun-tahun, maka bersama keluarga Kawamoto membawa perasaan hangat kepada Reiki Riyama Seiring Reiki Riyama melanjutkan karya shogi, interaksinya dengan tetangganya memungkinkan dia tumbuh sebagai pemain shogi dan sebagai pribadi sendiri Terima kasih telah menonton!